Intro Sekarang kita lanjut Pada kajian kitab Taisir fil usul fikhi Yang sekarang sudah sampai pada Beb yang kelima Hukum taklip yang kelima Yang ini mubah Ini hukum taklip yang kelima Mudah-mudahan Apa yang sudah kita kaji Kalaupun misalnya ada hal-hal yang perlu Kita diskusikan lagi Itu sangat lebih baik lagi Karena sejatinya soal Sifalul Jah Pertanyaan-pertanyaan itu adalah Kunci daripada kesuksesan Dan menghilangkan ke Keraguan, kebodohan Bismillahirrahmanirrahim Wa qalal mu'allib rahimullah ta'ala Naf'anallah bi'ulmi fidharain Al-khamis yang kelima Al-mubahun Yaitu Mubah Ta'rifuhu Pengertiannya Lugotan secara bahasa Apa pengertian mubah secara bahasa Maddatahu bawhin Karena ini memang Hukum taklip yang kelima Yang pembahasannya cukup luas Kemudian kata beliau Secara istilah Wa istilahan Menurut istilah Mubah itu apa? Ma khayyar syari'un Mukallafa Baina fi'lihi wa tarkihi Wa la yalhaquhu Madhun syara'iyun Wa la zimmun bifi'lihi Ata'arkihi Illa yakparina fi'luhu Ata'arkuhu Biniatin salihatin Wa yusabu ala niyatihi Menurut istilah Mubah ini adalah Perbuatan-perbuatan Yang dihadapkan kepada Setiap muslim yang mukallaf Yang kalau dia kerjakan Tidak berpahala Dia tinggalkan Tidak berdosa Satu Jadi Kalau kita Apa namanya Placeback ke belakang Terkait dengan taklip yang beda Yang lain kemarin Makruh Aram Wajib Seperti haram misalnya Kalau ditinggalkan Berpahala Dikerjakan Berdosa Nah kalau ini Bagi pelakunya Dikerjakan Ya enggak apa-apa Mau ditinggalkan Juga enggak apa-apa Tapi Kita jangan salah paham Maksudnya Jangan terjebak Dengan kalimat Enggak apa-apanya Karena sejatinya Mubah ini Adalah Sesuatu Status hukum Ya Yang harus kita mampu memilih Artinya Kalau kita salah pilih Bisa jatuh kepada Makruh Bisa jatuh kepada Haram Kalau benar memilih Jatuh kepada Sunnah Jatuh kepada Wajib Maka disini Dibawa kata beliau Mubah itu Al-halalun Adalah Ha-halul Jadi Mubah itu Sama dengan Ha-halal Masya Allah Jadi Ketika kita belajar Tentang usul fikih ini Di antara Manfaat yang besar Yang bisa kita Dapatkan adalah Kita Hamba Allah Yang sudah terbebani Hukum taklif ini Jadi paham pak Jadi paham Jadi ngerti Tahu Tentang status Status perbuatan Yang kita lakukan Hari ini Begitu banyak Di antara Komuslimin Udah gede Bukan cuman Udah dewasa Udah punya anak Bahkan sudah punya cucu Tapi jujur Kita harus berkata Masih banyak Di antara Saudara-saudara kita ini Kagak tahu Apa Si status Dari perbuatan Yang dia kerjakan Sehingga Outputnya adalah Banyak orang Berjuang mati-matian Untuk sesuatu Yang justru Mencelakakan dia Dan sebaliknya Ada orang Yang tidak pernah Perduli Tidak pernah punya Niat untuk Bersemangat Tetapi Sesuatu itu Adalah untuk Kebaikan dia Nah ini Maka oleh karena itu Ketika kita belajar Tahu nih Contoh mubah apa Minum Ini minum Ini dikasih dua nih Sudah dua jam ini Minum itu Hukum asalnya mubah Cuman di dalam Islam Kalau kita ingin Aktifitas minum ini Berubah menjadi pahala Kata beliau Biniatin Solihatin Harus diniatkan Ikhlas Karena Allah Maksudnya bagaimana Saya minum Pak DKM minum Pak DKM minum Enggak pakai niat Minum aja Ngilangin haus Bagaimana Dalam pandangan Islam Status minumnya Pak DKM Biasa aja Minumnya cuman Menghilangkan haus Terus saya minum Menghilangkan haus juga Tapi sebelum minum Saya niat Ya Allah Saya minum ini Karuniamu Ya Allah Mudah-mudahan dengan Saya minum ini Ya Allah Tambah semangat Ya Allah Ibadah Beda hasilnya Maka Mubah ini Sikap kita bagaimana Harus Pintar-pintar Memilih Mana yang terba Terbaik Artinya terbaik Disini Yang menghasilkan Pahala Kemudian Jenisnya juga Tidak sembarangan Minum Kalau yang kita minum Ini misalnya nih Botol air minum Kemudian Sebelahnya Agak merah-merah Warnanya Disininya tertulis Potka Potka apa potka Saya juga cuman ngomong Loh Potka Sama Ini Ada Rukia Ya orang Islam itu Kalau dia udah paham Udah ngaji Udah belajar Tentulah dia pilih Yang Rukia Gak mungkin dia pilih Yang pot Meskipun sama-sama bening Meskipun sama-sama bening Jadi Perkara-perkara Mubah ini Sebenarnya yang paling banyak Karena pada asanya Ya Apalagi hukum benda-benda itu kan Al-aslupil asya Al-ibaha Hukum asal sesuai itu adalah Boleh Semua yang ada di dunia Yang Allah hamparkan ini Prinsip hukum dasarnya adalah Boleh kita konsumsi Malam yarit tahrimu Sebelum Atau sepanjang Tidak ada dalil Yang mengharamkannya Boleh Daun-daun Boleh kita makan Gak usah dicari Ini apa nih hukumnya Boleh Pada prinsipnya Semua apa yang Allah ciptakan ini Boleh kita nikmati Sepanjang Tidak ada Di sana Dalil larangannya Kemarin Saya melihat Ada satu Apa namanya Perkumpulan Karena saya tahu Dimana Lewat Apa namanya Penggalangan dana Nah ini akibatnya Kalau misalnya Seorang muslim yang kalab tadi Gak paham tentang Status hukum Bersemangat Ada orang yang patungan Tapi uangnya itu Nanti Diperuntukkan Untuk misalnya Mohon maaf Nanti bisa didiskusikan Untuk Mencarter Organ tunggal Berikut biduan Ditanya Acaranya di puncak Misalnya Sewa pila Organ tunggal Biduannya Total Total Semua Habis 50 juta Bapak Bapak Ikut disitu Pak Transfer juga 200 ribu 500 ribu 1 juta 2 juta Maka Bapak Bapak Sedang Menabung Untuk dosa Jadi kita Orang yang Sudah dewasa Akhil balik ini Nyaris sebenarnya Karena kita Memang beda Pak Dengan orang Di luar Islam Kalau kita ini Umat Rasulullah Semuanya diatur Ada aturannya Minum aja Kalau Al-Fakir Enggak khilap Ada 11 hadis Yang meriwayatkan Bagaimana Minum di dalam Islam Caranya Mulainya gimana Apa yang dibaca Tegukannya Bagaimana Dudukkah Berdirikah Ada 11 hadis Minum aja Ada 11 hadis Apalagi Makan Apalagi Berumah tangga Komplit semua Artinya apa Dengan Iman yang kita Miliki hari ini Konsekuensi Dari iman yang kita Miliki hari ini adalah Mesti kita Rela Diatur oleh Allah Maka kan Kita bersahadat Ashadu Allah Ilaha Ilaha Itu kan Kalau dibahasakan Bahasa kita Di bahasa Sehari-hari Orang yang bersahadat itu Orang yang satu Orang yang sudah Bersaksi Legowo Mau diatur sama Allah Matanya Diatur sama Allah Mau Mau Mulutnya Kamu harus diatur ya Kata Allah Mau Telinganya Kamu gak sembarangan Mendengar Harus mau diatur Mau Lisanya Harus mau diatur Mau Itu sahadat itu Begitu Kita bersaksi Allah Tuhan kita Bersaksi Muhammad Rasulullah Jadi Sebahagian besar Apalagi Mengingat dewasa ini Ada namanya Ya kita semua Pasti tahu Kawan-kawan Yang mengatas Nama dirikan Berkumpul Dalam satu kelompok Pengusung Liberalisme Yaitu Adalah Kelompok-kelompok Yang mengusung Kebebasan Nah ini sebenarnya Nanti kita tanya Ayah Hande itu dari MQI Kalau saya gak salah Tahun berapa Sudah dikeluarkan Empat tuanya itu kan Liberalisme Sekularisme Pluralisme Haram Memang Kisingnya bagus Apalagi Bahasanya itu kan Cakep banget itu Ada isme-ismenya itu Tapi isinya Masa Allah Kalau dikeluarin Aduh Ulat-ulat semua Ulat-ulat semua Kayak kita beli durent 10 ribu 10 ribu 10 ribu 10 ribunya Jangan dilihat 10 ribunya Begitu dibeli 10 biji Nyampe di rumah Cuman 2 lubang doang Yang bisa dimakan Sisanya Buk Busuk Itu kalau kita Tertipu dengan Kuk Kulit pak Hari ini Pertaruhan kita Tantangan kita adalah Sejatinya Pertaruhan antara Pemikirannya pak Maka oleh karena itu Musuh Islam itu Tahu sebenarnya Bahwa orang Islam ini Kekuatannya Kemuliaannya Ketinggiannya Ketinggiannya Saat mereka Mau diatur Amat Islam Lalu Ketika mereka sadar Mereka buat sebuah program Yang sangat matang Agar apa? Di antaranya lewat pemikiran tadi Supaya Tidak mau diatur oleh Islam Itulah tadi yang kita sebut dengan Liberalisme Kalau liberalisme itu Memang inti sarinya adalah Bebas Bebas bicara Bebas berbuat Bebas berekspresi Maka jangan heran Jangan kaget Kalau misalnya nih Di dunia sekarang ini Ada orang misalnya Mohon maaf Perempuan yang udah dewasa Misalnya melukis dirinya Telanjang Begitu ya Itu gak bisa kita protes Karena Berdasarkan Seni Bebas berbuat Bebas berbicara Bicara Sementara Islam Semuanya dia Diatur Jadi bertolak belakang sekali Kalau kita mah semua diatur Perbuatan kita diatur Pikiran kita bahkan Subhanallah Tapi sekali lagi Nanti kalau kita Bicara kebab selanjutnya Kita menjadi mengerti Dan paham betul Betapa Nabi kita tercinta Sayang betul Amat kita Lewat aturan-aturan Yang beliau contoh Contohkan Cuman Ini adalah hal yang Mesti kita pahami Sebagai Kerangkanya Agar kita dalam hidup ini Tadi ya Karena kita usianya Gak tau berapa lama Berapa lama lagi Agar sisa hidup kita ini Bernilai pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan sampai salah pilih Apa yang kita perbuat Termasuk yang mubah ini Karena ini semua mubah Minum mubah Tidur mubah Tidur boleh Apa umumnya mubah Cuman kalau tidurnya Misalnya Tidurnya jam 2 malam Sahar begadang Karena begadang itu Boleh sebenarnya Untuk menuntut ilmu Kemudian untuk Apa tuh Allah Kerja enggak pak Enggak masuk pak Kerja pak Kalau kerja itu Di dalam islam Prinsipnya Siang kita bekerja pak Terus bagaimana Yang satpam itu Wah itu beda cerita lagi Dan babnya lain lagi ya Kalau yang satpam Babnya lain lah Lain lagi Cuman maksudnya Secara fitro Waktu yang Allah Hadirkan kepada kita Malam mah dipakai Buat istirahat Pak Jangan dibolak balik Kayak kelelawar Malam begadang Siang baru tidur dia Ada yang begitu Ya Bukan karena Tuntutan pekerjaan Kalau itu sih Kita enggak bahas deh Ya Bukan karena satpam tadi Bukan Ada yang emang begitu dia Kalau malam susah tidur Jam 2 Setengah 3 Enggak tidur juga Giliran mau duduk Subuh Baru ngantuk dia Bangun-bangun Jam 11 siang Ada yang begitu pak Nah Nah Orang karena itu Jangan dia berdali Ketidur hukumnya Mubah pak ustad Betul Mubah Tapi Mubah yang disini dimaksud Adalah Salah pilih Sehingga menghasilkan Sesuatu yang Haram Karena Misalnya Mencatur Hukumnya apa mencatur Mubah Siapa bilang Enggak boleh mencatur Mubah Tapi kalau bapak mencatur Mulai setar jam 8 pagi Terus Sampai Jam 1 Lewat Udah kedengaran aja Lewat lagi Ah Dikit lagi tanggung Setengah 2 Setengah 3 Lewat asar Nah itu menjadi haram Mencaturnya Begitu maksudnya Cuman jangan dipotong-potong Ini mah ya Mencatur boleh Mancing Mancing hukumnya apa mancing pak Boleh Ubah Silahkan Cuman Mancing jangan pakai duit Pakai taruhan Kan itu yang terjadi Saya sih gak pernah ikut Cuman dengar-dengar aja nih Ya kita konfirmasi nih Yang menunggang pancing ya Tapi ada yang hobi Hobi Ya boleh Cuman jangan ada embel-embelnya Begitu maksudnya Nah jadi justru orang banyak terjebak Di hukum yang kelima ini Yang mubah ini Kalau yang haram tadi Yang wajib Rata-rata anak kecil juga udah paham Solat apa Wajib Pacaran apa Haram Berjinak Haram Mencuri Haram Tapi kalau giliran mubah Banyak orang terjebak Apalagi yang mubah Nonton TV Hukumnya mubah pak Silahkan bapak tonton Cuman nanti Bapak akan mendapatkan hasil Sesuai apa yang bapak buka channelnya Kalau yang dibuka itu bapak Goyang-goyang domret Dengan membuka aurat Bapak nikmati Ya haram pak Tadinya mubah menjadi Ha Haram Tapi kalau yang bapak buka Yang bapak buka TV One Apa itu yang acara hari minggu Hah Ada sama Indonesia aku Nonton cerama Masya Allah Berkah Ya Nah jadi oleh karena itu Bicara tentang mubah ini Yang perlu kita jelaskan adalah Sikap Atau pilihan Apa yang kita pilih daripada Perbuatan-perbuatan yang mubah tersebut Tapi pencapaiannya adalah Bagaimana dari perbuatan-perbuatan ini Agar menghasilkan paha-pahala Rumusnya gampang Niat karena Allah Kemudian caranya Cara Rasulullah Itu sama dengannya Melahirkan pahala Jadi dua itu aja dipegang Prinsip dua ini jangan sampai tinggal Termasuk mohon maaf Kita misalnya ada sesuatu Kepentingan misalnya Kita Pergi ke satu tempat Atau katakanlah saudara kita Kalau kita niat ingin Satu rahim Langkah-langkah Bapak itu Semua berpahala Saya sering menyampaikan Mungkin disini juga sudah sering menyampaikan Bapak-bapak yang mungkin Sampai hari ini masih tugas keluar Masih kerja ke Jakarta Jangan lupa Keluar dari pintu rumah Niatkan Bahwa perginya kita itu adalah Karena menuruti Perintah Allah Dalam mencari Napkah Cuman gitu doang Sedikit doang itu niat Tapi beda Hasilnya tadi kan minum tadi Sama-sama minum Tapi kalau niatnya beda Beda Hasilnya Hari ini masih Kalau kita lihat Perihal tadi Misalnya orang menghabiskan waktu Jakarta Bogor Jakarta Bojonggede Jakarta Cibinong 2, 3, 4 Sampai mungkin 10 jam Padahal tadi Kalau berangkatnya Sudah di awal dengan niat Masya Allah Bernilai pahala semua Tapi kalau enggak Ya enggak biasa aja Cuman enggak berdosa juga Cuman enggak dapat pahala Nah oleh karena itu Sekali lagi Hukum yang kelima ini Yang perlu kita tegaskan adalah Itu yang harus kita Sertakan Niat karena Allah Kemudian Yang kita lakukan itu Mengikuti Rasulullah Rasulullah Itu dua prinsip yang sangat Harus kita pegang teguh Gitu ya Jangan sampai enggak ada Supaya Perbuatan kita itu Bernilai Ibadah Di sisi Allah Subhanahu ta'ala Ini kita lihat sebentar Contoh-contohnya Amsilahu Amsilatu Al-Mualib memberikan Contoh disini Al-Aqlu wa syurbu Mubahani Min jamit ta'ibati Lakinnal israfa Pihima ila haddul Tuhmati maqruh Nah ini Makan dan minum Itu dua hal yang mubah Terkumpul dalam Sebuah kebaikan Lakinnal israf Tapi kalau minumnya Berlebihan Jadi Berdosa Maka prinsip dasar Dalilnya Silahkan makan Silahkan minum Tapi ingat Rambu-rambu Jangan berlebih Berlebihan Mungkin kalau minum Insya Allah Enggak ada yang berlebihan ya Karena Ketika kita minum Dua tiga botol Langsung Disini terasa Tapi maksudnya Yang ingin saya ingatkan Disini Masalah makan Makan itu Ya sampai hari ini Masih banyak Berlebihan Mungkin porsinya Yang berlebihan Tapi Harganya Biaya yang dikeluarkan Berlebihan Mubazir Ya kalau jangan sampai kita makan Satu orang 500 ribu Nah itu kan Mubazir itu Makan apaan tuh Ya Mau makan Senap apa juga Kalau kita beli di pasar Nggak nyampus gitu Biayanya Jadi oleh karena itu Kecuali yang emang Kejebak deh tuh Kayak waktu viral Beberapa tahun lalu Makan nasi goreng Berapa tuh Sampai Masuk televisi nasional Di res area Makan nasi goreng Dua piring Satu juta lima ratus Sampai marah dia Dia namanya orang tadi Juga emang Udah Bukannya jualan dia Emang rampok Cuman lewat Jual Jualan Berapa mas Satu juta lima ratus Dua piring nasi goreng Bagaimana gak kiamat itu Ya Gimana bayarnya Satu juta lima ratus Dua piring Lah Allah Berantem bisa Iya emang Riput jadinya Nah oleh karena itu Dalam hal ini Walatus ribu Jadi ini kaedah Yang harus kita Pahami Seluruh yang mubah-mubah tadi Dua Harus diawali dengan niat Karena Allah Kemudian kita mencontoh Rasulullah Kemudian batasnya Hudutnya adalah Walatus ribu Jaman berlebihan Dalam hal apa saja Seluruh aktivitas yang mubah Jaman berlebihan Minum Makan Pancing Mancing Mencatur Tidur Jalan-jalan Apa saja Semua mubah Yang perlu kita Pastikan Jangan berlebihan Jangan berlebihan Itu Beberapa Hal yang mungkin Kita harus Apa namanya Ulang-ulang Supaya kita Tidak terjebak Ini surah Allah SWT berfirman Jadi kata Rasulullah Tidaklah ada perut yang paling buruk Dari manusia Kecuali yang dipenuhi Dengan makanan Padahal Kata Rasulullah Idealnya bagaimana Hanya sekedar Menegakkan Tulang Tulang belakang kita Kemudian Seharusnya Porsinya Perut kita ini Jangan diisi semua makanan Tapi sepertiganya makanan Sepertiganya minuman Sepertiganya buat nafas Jangan gara-gara enak makanannya Lapar Tidak nyadar Isrob Berlebihan Nyesek Tidak bisa nafas Sampai kita buka gasper Saking Kencangnya perut itu Nah itu yang perlu diindar Kayak anak kita tuh Anak kita yang SD Kalau buka puasa Itu kan balas dendam Semuanya dicobain Dari ujung ke ujung Nah kita yang udah Akil balik Yang sudah mukallif ini Jangan sampai Jangan sampai Kemudian disini Contoh kedua Lahun Lahun itu Sendagura Sendagura itu Hukumnya Mubah Boleh Jadi hidup Jangan terlalu kaku-kaku juga Serius aja Ditegor orang Kayak tentara ya Kalau tentara kan begitu ya Saya ada jamaah saya Di ujung gede Tentara itu Saya perhatikan Beliau memang selalu Di depan saya tuh Tapi wajahnya serius Terus Susah banget ketawanya Apa karena memang Udah bawaannya Atau memang lagi Pusing di Omelin istri Gak tau juga saya Tapi Lahun ini boleh Hukumnya Mubah Tapi apa Jangan Isrob Jangan berlebihan Ada gak orang Bercanda berlebihan Ada Di antaranya Karena keenakan Akhirnya Kesebut Ya Kesebut Gelar-gelar yang Gak pantas Bagi kita memang Kadang-kadang Udah biasa Jadi saya karenakan Gak ini gak salah Tapi dalam hukum Islam Menggelar seseorang Dengan orang yang buruk Itu gak boleh Meskipun Kita jawab nih Tapi dia gak Sakit hati Pak Ustaz Iya dia gak sakit hati Tapi Allah gak suka Rasulullah gak suka Nah ini Lahun ini Bermain Bercanda Boleh Tapi jangan sampai Berlebihan Juga Dalam interaksi Kontak fisiknya Juga jangan sampai Apalagi kalau kita Sedang di rumah Allah Itu beda lagi nanti Hukumnya Lagi di masjid Ya Kalau bisa di masjid ini Kan emang Kan tidak ada tempat Yang paling suci Paling mulia Di muka bumi ini Kecuali masjid Maka oleh karena itu Ada hukum khusus Untuk masjid Di antaranya kita memuliakan masjid Dengan apa Menjaga adab-adab Satu gak boleh merokok Ya mohon maaf nih ya Yang bagi alihisab gitu ya Terus mau merokok gimana Ya cari dah Smoking area Ya kan Smoking area di luar bisa Ya Dekat kali bisa tuh Puntungnya langsung dibuang kek Ke kali Terus apalagi Kalau di masjid Ini juga Kalau misalnya kita ada Aktivitas makan Kalau bisa kita Kondisikan di luar saja Karena kalau di dalam Dikhutirkan Tumpah segala macam Itu juga akan Mengotori Kesucian daripada Masjid Kecuali kalau minum dah Kalau minum bahkan Gak apa-apa Ya kan Ada beberapa hal nanti Khusus hukum Hukum masjid Wallah bun Bermain Juga sama Mubah hukumnya Ini kan aktivitas Kita sehari-hari Cuma maksud saya Menjelaskan ini Bagaimana Mungkin selama ini Yang kita pandang Sesuatu yang biasa Tapi ternyata Kalau kita ngaji Kita belajar Yang biasa Selama ini kita kerjakan Akan bernilai luar biasa Kalau kita Tahu Di antaranya tadi Menyertakan Niat ikhlas Karena Allah Kemudian Mengikuti Ittiba'ur Rasulullah Dalam aktivitasnya Ini udah saya jelasin tadi Kalau permainan itu Percandaan itu Sampai melalaikan yang wajib Tadi ya Ada orang mancing Ada orang mencatur Ada orang ngobrol Ada orang Macam-macam Dari aktivitas Mubah itu Sehingga tadi Beduk Ajan Dia gak dengar Nah ini yang menjadikan Menjatuhkan Kepada hukum ha Haram Karena memang prinsipnya Menjaga pandangan Kemudian yang ketiga Tidur juga boleh Kata beliau Apalagi kalau tidur itu Diniatkan karena Allah Waliullah Sebelum juhur 15 menit Tidur 10 menit Bahkan 5 menit Paedahnya Luar biasa Waktunya cuma 5 menit Tapi dahsyat sekali Manfaatnya Ya Nah cuma Cuma kalau orang Kaliullah itu Tidur siang Itu pasangannya Salat tahajud Gitu Jadi sama kayak orang Sahur Siangnya puasa Jadi kalau ada orang sahur Siangnya gagah puasa Ini gak nyapuk Sama orang tidur Dia Ah tidur siang Dan nih Kata posat Pahalanya nih Tapi malam gak tahajud Nah ini Kurang lengkap Pasangannya gak ketemu Jadi kalau kita Sudah tidur siang Kaliullah itu Sebelum juhur Berarti kita malamnya Punya tradisi Kayak biasaan Tahajud Bangun malam Kalau sekarang Subuh jam 5 Misalnya Ya minimal jam 4 lah Kalau gak bisa jam 3 Ya Nah apalagi tadi ya Semangat tahun baru ini Semuanya harus berubah Pak Bagaimana kita Membuang kalender yang lama Seperti itulah sikap kita Membuang keburukan-keburukan Yang ada pada diri kita Buang jauh-jauh Jangan ditempelin lagi Dalam badan kita Rasa Malas Rasa Apa namanya Putus asa Kejelekan-kejelekan semua itu Tinggalkan sudah Karena kita sudah berada di Tahun yang baru Dan Kita sudah Semakin dekat dengan Waktu kematian Jadi jangan dibawa lagi Pak Kan kalender yang lama begitu Kalaupun kita masih tempel di dingding Tapi kita Timpahin Sama yang bah Yang baru Jadi seperti itu Nah ini 3 contoh Daripada tadi yang al-mubah Tapi sejatinya Banyak sekali Dan hampir seluruh Perbuatan kita Adalah Status hukumnya Adalah Mubah Hanya saja Disitu kita dituntut Agar mampu memilih Dan Memahami batas-batasnya Kita tutup dengan Dua kabar tulul majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu wa tlahi ila atta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adanallahu wa yakum Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya